Gaya mentereng Ucil pake jam tangan saat sidang PK kasus Vina disorot. Gaya terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil saat sidang peninjauan kembali, PK, menjadi sorotan. Gaya Rivaldi alias Ucil paling berbeda dengan lima terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Rivaldi alias Ucil turut dihadirkan bersama lima terpidana lain dalam sidang PK kasus Vina Cirebon. Keenam terpidana kasus Vina Cirebon tampak kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang di padu celana panjang hitam. Mereka juga terlihat memakai kopiah. Beberapa di antaranya bahkan menghias diri menggunakan jam tangan. Satu di antaranya Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina Cirebon. Ucil juga memakai anting di telinganya. Malahan dia juga mengenakan kalung. Saat baru turun dari mobil tahanan di pengadilan negeri Cirebon, Ucil langsung disambut peluk ibunya. Terharu banget saya baru ketemu anak abis lebaran, katanya. Terakhir ketemu abis lebaran, tambah ibu Ucil. Kepada Ucil, sang ibu juga berpesan terkait sidang PK kasus Vina Cirebon. Kuat, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik, katanya. Lihat foto ia berharap sidang PK kasus Vina Cirebon ini menjadi jalan untuk Ucil bebas dari penjara. Harapannya akan ada jalan untuk bebas buat dia, katanya. Sang ibu mengatakan bahwa sebenarnya Ucil sama sekali tak terlibat kasus Vina Cirebon. Menurutnya Ucil ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam. Gak terkait, kasusnya sajam yang saya tahu, katanya. Ucil juga dipanggil pertama saat sidang PK kasus Vina Cirebon. Sidang tersebut resmi dimulai dengan pemeriksaan surat kuasa dari terdakwa Rifaldi Aditya Wardana yang diserahkan oleh tim kuasa hukumnya. Rifaldi yang mengenakan kemeja putih dan peci putih tampak tenang saat berdiri di depan majelis hakim, sementara lima terpidana lainnya menunggu giliran di ruang tahanan sementara. Salah satu kuasa hukum, Sindi Sembiring menerangkan bahwa sebenarnya Ucil pertama kali ditangkap di rumah teman kawasan Pandesan, kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 30 Agustus tahun 2016. Sedangkan terpidana lain ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Ucil kemudian diamankan di Polsek Utara Barat. Saat digeledah polisi memang Rifaldi membawa sajam, katanya. Kata Sindi, sajam yang diamankan pun bukan samurai. Beda dengan isi dakwaan yang menyebut bahwa Ucil menusuk Eki dan Vina menggunakan samurai. Sajamnya bukan samurai yang seperti di BAP, katanya. Gaya tengil Ucil di sidang PK kasus Vina, diledek saat nangis sambil dicium ibu. Gaya tengil terpidana kasus Vina Cirebon, Rifaldi Aditya Wardana jadi sorotan di sidang peninjauan kembali, PK. Rifaldi alias Ucil terlihat paling menonjol dari lima terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Para terpidana tiba di pengadilan negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024, pagi. Keenamnya kompak mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, celana panjang hitam, dan peci. Meski memakai baju yang sama, namun penampilan Ucil terlihat berbeda dari yang lainnya. Ucil tampak membuka dua kancing atas kemejanya, sehingga bagian atas dada dan lehernya lebih terlihat. Sementara lima terpidana lainnya hanya membuka satu kancing kemeja paling atas. Rifaldi juga tampak menggulung lengan kemejanya sehingga terlihat lebih santai. Di bagian dadanya, tampak Ucil memakai kalung di lehernya. Ucil juga terlihat memakai jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Beberapa terpidana lain seperti Hadi Saputra dan Supriyanto juga tampak memakai jam. Gaya tengil Ucil ini masih terlihat seperti saat sidang tahun 2017 lalu. Jika dulu Rifaldi berpose tengil jelang persidangan, kali ini tak jauh berbeda. Hanya saja, kali ini Ucil terlihat tidak membawa ponsel ke ruang tahanan. Semabil duduk di sebuah kursi tembok, Ucil tampak meletakkan kedua tangannya di atas paha. Pose itu terlihat seperti Ucil sedang tolak pinggang. Sementara para terpidana lainnya tampak duduk sambil menunduk atau melipat kedua tangan di atas paha. Gaya mentereng dan tengil Ucil itu berbanding terbalik saat berada di ruang sidang. Dilansir dari live Nusantara TV, Rabu, Ucil tampak hanya membuka satu kancing ke mejanya paling atas sama seperti terpidana lain. Selain itu, ia juga tak lagi menggulung lengan ke mejanya. Saat sidang diskors, Ucil dan terpidana lainnya tampak melihat ke arah belakang. Terlihat keluarga Ucil sudah menunggu sambil melambaikan tangan ke arahnya. Ucil pun melirik keluarganya yang histeris itu lalu tersenyum sambil mengangguk. Melihat itu, Hadi Saputra langsung mencolek Ucil sambil tersenyum menggodanya. Tak lama setelah itu, Ucil pun menghampiri keluarganya yang sudah menunggu. Rivaldi langsung menghampiri ibunya dan langsung berpelukan. Terlihat matanya berair saat melepas kerinduan dengan keluarganya itu. Sang ibu bahkan terlihat mencium pipi sang pentolan di tahun 2016 itu. Kuasa hukum 6 terpidana, Oto Hasibuan mengaku optimis kliennya akan dibebaskan. Bahkan menurut Oto Hasibuan, mereka seharusnya sudah dibebaskan sejak lama. Harusnya 8 tahun lalu itu mereka dibebaskan, karena saat diperiksa mereka tidak didampingi pengacara, kata Oto Hasibuan. Saksi kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik bares krim. Adi Hariadi saksi kunci kasus Vina Cirebon nyaris masuk jebakan penyidik bares krim polri. Untungnya, Adi Hariadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik bares krim polri yang menangani kasus Vina Cirebon tak bisa berkutik. Adi Hariadi menjalani pemeriksaan di bares krim polri pada Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Diketahui bahwa Adi Hariadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Hariadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Adi Hariadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang istirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik bares krim polri Adi Hariadi diminta menceritakan awal mula muncul kehadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus tahun 2024. Namun kata Adi, penyidik bares krim polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli tahun 2024. Pak Deddy itu Agustus ah jangan bohong kamu ini tuh Juli sudah ada nama kamu udah untuk laporan Rudiana atas nama Hadi Saputra. Enggak apa seingat saya itu bulan Agustus ada buktinya saya dipanggil Mas Ferry itu kan. Ah kamu ini jangan ngada-ngada. Enggak apa jujur bisa dilihat nanti HP saya kalau sudah datang, kata Adi Hariadi. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Hariadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik bares krim polri tak bisa mengelak lagi. Akhirnya bapak penyidik itu oh iya ya saya lupa baca ternyata tanggal 8 Agustus kamu dimasukin jadi saksi ke Pak Jutek Bongso, kata Adi. Deddy Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik bares krim polri. Jadi intinya pertama adalah itukan penyidik menjebak dengan pertanyaan bahwa bulan Juli kamu dipersiapkan jadi saksi oleh Pak Jutek Bongso bahwa kamu ini dalam pemahaman penyidik bahwa kamu ini saksi bohong dipersiapkan untuk memberikan saksi bohong untuk laporan Pak Rudiana kan gitu, kata Deddy Mulyadi. Tetapi untungnya, kata Deddy Mulyadi, Adi Hariadi mampu mematahkan jebakan penyidik bares krim polri menggunakan bukti otentik. Tetapi kan kamu bisa membuktikan dari sisi aspek forensik digital kan, kata Deddy Mulyadi. Kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Williard Malau menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Fina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Iya, orang pertama yang melihat kejadian. Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka. Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelpon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut, katanya. Williard mengungkapkan, alasan Adi baru tergerak untuk bersaksi saat ini karena awalnya menganggap kejadian itu hanya kecelakaan biasa. Selain itu, Adi bukan orang asli Cirebon. Williard menyebut kliennya ini hanya pendatang yang kebetulan menyaksikan kejadian nahas di Cirebon. Waktu itu dia melihatnya hanya kecelakaan biasa kan, jadi sudah setelah itu sudah berlalu dia, kira, hanya kecelakaan biasa. Tapi setelah di tahun 2024 ini dia melihat, lah kok jadi begini. Sehingga dia mau bersaksi, katanya. Reza Indragiri siap bersaksi di sidang PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri mengaku siap menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon. Sidang PK-6 Terpidana Kasus Vina Cirebon ini rencananya akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pihak kuasa hukum 6 Terpidana mengaku akan menghadirkan sejumlah saksi yang bisa membebaskan kliennya. Salah satu saksi ahli yang akan dihadirkan para pengacara yakni Reza Indragiri. Reza mengaku sudah dihubungi oleh tim kuasa hukum para terpidana untuk menjadi saksi ahli di sidang PK pekan depan. Ia pun bersedia menjadi saksi ahli namun mengajukan syarat. Saya sudah dikontak oleh tim kuasa hukum para terpidana, tapi saya mengajukan syarat, kata Reza Indragiri dikutip dari ofisial AI News, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Syarat itu yakni Reza Indragiri meminta tim kuasa hukum mengirimkan beberapa contoh pertanyaan yang akan diajukan dalam sidang PK. Tujuannya, kata dia, agar dirinya bisa menakar apakah kehadiran saya sebagai ahli di persidangan relevan atau tidak relevan. Kalau ternyata pertanyaan atau persoalan diajukan ke saya tidak relevan, maka jelas tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya menghadirkan saya sebagai ahli di persidangan, ungkap Reza Indragiri. Namun jika relevan dengan bidang tiilmuannya, maka Reza Indragiri pasti akan hadir. Tapi sebaliknya kalau pertanyaan atau persoalan relevan dengan disiplin psikologi forensik, maka insya Allah saya akan hadir, kata dia.